Intro Selamat datang kembali di pembelajaran IPA bersama Pak JS Kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan hewan tingkat tinggi Seperti Pisces, Amphibie, Reptil, Aves, dan juga Mamalia Langsung aja yuk kita bahas Perkembang biakan pada Pisces Sekarang kita akan bahas alat reproduksi ikan jantan Nah, alat reproduksi ikan jantan terdiri dari testis, duktus, dan lubang urogenital Testis itu berfungsi untuk menghasilkan sel sperma Kemudian, duktus atau sering disebut saluran sperma Itu adalah penyalur sperma menuju lubang urogenital Kemudian, yang terakhir adalah lubang urogenital Merupakan saluran urin dan reproduksi Nah, sekarang alat reproduksi ikan betina Alat reproduksi ikan betina terdiri dari tiga Yaitu yang pertama adalah ovarium Berfungsi untuk menghasilkan sel telur Kemudian, oviduk adalah saluran keluarnya sel telur dari ovarium Yang terakhir adalah lubang urogenital Yaitu saluran urin dan reproduksi Jadi, untuk alat reproduksi ikan jantan dan betina Itu sama-sama memiliki lubang urogenital Yaitu saluran urin dan reproduksi Nah, ikan atau pisces itu melakukan Peleburan secara eksternal Yaitu peleburan sel telur dengan sel sperma di luar induknya Yaitu sel sperma dan sel telurnya bertemu di luar tubuh induknya Jadi, yang pertama akan menghasilkan gigot Kemudian, gigot akan berubah menjadi embryo Embryo ini akan menetas Maka, akan menghasilkan ikan-ikan kecil Nah, sekarang kita keperkembang biakan pada amfibi Amfibi ini sering disebut contohnya adalah katak Yang pertama, amfibi itu akan melakukan fertilisasi secara eksternal Artinya, fertilisasi atau peleburan sel sperma dan sel telur di luar tubuh induknya Maka, akan menghasilkan yang namanya gigot Kemudian, gigot akan berubah menjadi berudu tingkat 1 Berudu tingkat 1 memiliki karakteristik bernafas menggunakan insang luar Kemudian, berubah menjadi berudu tingkat 2 dengan karakteristik sudah memiliki operkulum atau tutup insang Kemudian, berubah menjadi berudu tingkat 3 Memiliki karakteristik berudu berkaki 2 tetapi kakinya adalah kaki belakang duluan Kemudian, akan berubah menjadi berudu tingkat 4 dengan karakteristik kakinya sudah 4 Jadi, kaki di belakang dan kaki di depan sudah ada Kemudian, akan berubah menjadi katak muda tetapi masih mempunyai ekor atau masih berekor Kemudian, akan berkembang menjadi katak dewasa Nah, pada katak akan mengalami yang namanya metamorfosis Metamorfosis itu apa ya? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik Ingat ya, penampilan fisik atau struktur setelah penetasan Nah, kita mau bahas alat reproduksi katak jantan Yang pertama, dia memiliki testis Testisnya yang ini Oke, fungsinya menghasilkan sel sperma Kemudian, yang kedua adalah saluran sperma Yaitu yang ini Oke, fungsinya adalah menyalurkan sel sperma Dan yang terakhir adalah kloaka Kloaka yang ini Yang titik bulat Kloaka ini merupakan muara dari 3 saluran Yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran urin Nah, setelah itu kita akan bahas alat reproduksi katak betina Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya Oke Alat reproduksi katak betina dimulai dari ovarium Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur Kemudian ada oviduk Oviduk berfungsi untuk menyalurkan sel telur Kemudian yang terakhir adalah kloaka Jadi, untuk katak jantan dan katak betina Sama-sama memiliki kloaka Yaitu kloaka merupakan muara 3 saluran Saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran urin Oke Jadi, saat musim kawin Katak jantan akan menaiki tubuh katak betina Kemudian kaki depannya akan menaiki tubuh katak betina Fungsinya untuk apa? Agar katak betina bisa mengeluarkan sel telur Dan dibuahi oleh sel sperma yang dikeluarkan oleh katak jantan Nah, karakteristik pada katak atau amfibi Saya ulangi sekali lagi ya Yang pertama adalah ovipar Ovipar artinya Embryonya berkembang dalam telur Kemudian melakukan fertilisasi eksternal Atau peluburan sel Sel sperma dan sel telurnya berada di luar tubuh induknya Kemudian hidup di dua habitat Yaitu air dan darat Dua habitat ya, bukan dua alam Yaitu air dan darat Kemudian mengalami metamorfosis Kemudian telur berubah menjadi berudu Berudu berubah menjadi berudu berkaki Dan akan berubah menjadi katak kecil berekor Selanjutnya akan berubah menjadi katak dewasa Oke, sekarang kita mau bahas perkembang biakan pada reptil Nah, tahukah kalian? Karakteristik pada gambar di bawah ini ada karakteristik khususnya Gambar ini adalah Nemidoporus uniparents Atau sering disebut kadal ekor cambuk Ada keistimewaan pada kadal ekor cambuk Yaitu yang pertama adalah Dia merupakan Dia dapat melakukan partenogenesis Partenogenesis ini maksudnya Sel telurnya akan berubah menjadi kadal Tanpa adanya pembuahan Atau tanpa adanya fertilisasi Jadi, itu karakteristik khususnya Tidak hanya itu Kadal ekor cambuk juga mempunyai karakteristik Dimana semua kelamin Semua kadal ekor cambuk memiliki kelamin betina Nah, untuk sebagian besar reptil Contohnya kadal Untuk sebagian besar reptil ya Akan melakukan reproduksi secara seksual Reproduksi secara seksual maksudnya adalah Reproduksi yang melibatkan alat kelamin jantan Dan alat kelamin betina Kita akan bahas alat reproduksi kadal jantan Oke, gambarnya sudah ada di sini Nah, yang pertama alat reproduksinya adalah testis Testisnya yang ini Berfungsi untuk menghasilkan sel sperma Kemudian ada epididymis yang ini Adalah pematangan sel sperma Jadi, sperma yang dihasilkan Akan disimpan di epididymis Untuk proses pematangan Kemudian setelah matang Sel sperma-nya Akan disalurkan ke fast difference Atau penyalur sperma Kemudian akan menuju ke keloaka Keluaka ini adalah muara tiga saluran Yaitu saluran pencernaan Saluran reproduksi Dan saluran urin Yang ini keloakanya ya Oke, kemudian satu lagi Yang unik pada kadal Itu dia memiliki hemipenis Hemipenis ini adalah alat untuk memasukkan sel sperma Ketubuh kadal betina Jadi, melalui ini akan masuk ke tubuh kadal betina Dan melalui inilah sel sperma akan dimasukkan ke dalam tubuh kadal betina Nah, sekarang alat reproduksi kadal betina Ini dia gambarnya Dia memiliki yang pertama adalah ovarium Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur Kemudian ada oviduk Yaitu penyalur atau menyelurkan sel telur Kemudian yang terakhir adalah keloaka Ingat ya, keloaka itu adalah muara tiga saluran Saluran apa saja? Yang pertama adalah saluran pencernaan Saluran reproduksi dan saluran urin Ovovivipar pada kelompok reptil Contohnya adalah kadal, ada bengkarung, dan juga ular viper Kemudian, ovipar pada kelompok reptil Itu ada penyu Ovipar maksudnya telurnya berada di luar tubuh induknya Itu ada penyu, ada kura-kura, dan ada buaya Kemudian, untuk reptil Saya ingatkan lagi, reptil itu melakukan fertilisasi internal Artinya, fertilisasi internal adalah Perleburan sel sperma dan sel telur Yang berada di dalam Ingat ya, di dalam tubuh induk betinanya Reptil akan melakukan Yang pertama bisa ovipar Kemudian yang kedua juga bisa ovovivipar Ovivar dan ovovivipar sudah kita bahas di video sebelumnya ya Nah, sekarang kita masuk ke perkembang biakan pada aves Telur, telur ayam itu di erami selama 21 hari Sehingga menghasilkan anak ayam Nah, ayam atau aves termasuk dalam golongan aves Itu merupakan ovipar Ovipar itu apa? Jenis perkembangan embryo Dimana embryo berkembang di luar tubuh induknya Atau dalam bentuk telur ya Oke, hewan ovipar Contohnya ada pinguin Ada burung Ada bebek Nah, kita akan bahas alat reproduksi ayam jantan Alat reproduksi ayam jantan Yang pertama adalah testis Testis ini Menghasilkan sel sperma Biasanya ya Testis adalah Berfungsi untuk menghasilkan sel sperma Kemudian dia memiliki fast difference Fast difference ini maksudnya penyaluran ya Ini dia Menyalurkan sel sperma Kemudian ada yang terakhir Keluaka Seperti biasa Keluaka itu sama artinya Yaitu muara dari tiga saluran Yaitu saluran pencernaan Saluran reproduksi Dan saluran urin Artinya Feses Saluran pencernaan menghasilkan feses Saluran reproduksi menghasilkan sel sperma Dan saluran urin menghasilkan urin Akan dikeluarkan dalam satu lubang Namanya itu adalah Keluaka Kemudian yang selanjutnya adalah Alat reproduksi ayam betina Nah ini dia alat reproduksi ayam betina Terdiri dari ovarium Yang menghasilkan sel telur Kemudian ada oviduk Yang menyalurkan sel telur Kemudian ini ada Keluaka Seperti yang tadi Keluaka Muara tiga saluran Oke kita akan bahas Ini adalah Alat reproduksi ayam betina Oke Jadi yang pertama adalah Dari ovarium Ovarium yang ini ya Oke Ovarium yang ini Jadi pada ayam Ovarium itu ada dua Yang bagian kanan Dan yang bagian kiri Yang berfungsi dengan sempurna Adalah ovarium bagian kiri Sehingga Ovarium bagian kanan Tidak berfungsi dengan sempurna Artinya Ovarium sebelah kanan itu Akan tetap mengecil Atau tidak memiliki fungsi Dengan sempurna Jadi yang memiliki fungsi yang baik Yang menghasilkan sel telur Adalah hanya ovarium bagian kiri Kemudian dari ovarium bagian kiri Itu akan Masuk ke Infundibulum Yang ini dia Infundibulum itu adalah Tempat fertilisasi Tempat terjadinya Fertilisasi Kemudian Kalau sudah Melakukan fertilisasi Maka akan Menuju ke Magnum Magnum itu yang ini Berfungsi sebagai tempat Terbentuknya Albumen Atau putih telur Jadi di Magnum ini Akan terbentuklah Yang namanya Putih telur Atau Albumen Setelah terbentuk Albumen Atau putih telur Dia akan lanjut Ke ismus Yang ini Ismus ini merupakan Tempat terbentuknya Membran Termasuklah disitu Di dalam telur Membran dalam Dan membran luar Setelah terbentuk Membran dalam Dan membran luar Maka akan Menuju Uterus Ini dia Uterus Uterus ini berfungsi Sebagai tempat Terbentuknya Cangkang Atau kerabang Jadi sebelum Dikeluarkan Harus Telur tersebut Harus memiliki Cangkang Nah cangkang Pembentukan cangkang Dibentuk Di dalam Uterus Jadi mulai Kalau sudah terbentuk Cangkang Maka telur Akan dikeluarkan Melalui Keluaka Yang ini Oke ya Teman-teman Adik-adik Jadi Dari Infundibulum Magnum Dan Inmus Dan seterusnya Ke Uterus Itu disebutlah Adalah Oviduk Jadi Oviduk Ini Terdiri dari Infundibulum Magnum Ismus Dan Uterus Oke Nah Sekarang Kita mau Ke perkembang Biakan Hewan tingkat tinggi Yang terakhir Yaitu Mamalia Hewan mamalia Itu termasuk Kucing Bisa juga Tikus Harimau Dan juga Termasuk Pada Manusia Kenapa disebut Hewan mamalia Alasan yang pertama Adalah karena Memiliki Kelenjar mamalia Atau Kelenjar susu Itu dia ya Kemudian Dia termasuk Vivipar Vivipar Itu artinya Dilahirkan Melahirkan Bukan bertelur Oke Tetapi Pada hewan mamalia Terdapat Pengecualian Jadi Pengecualian Ada Hewan Yang melakukan Monotremata Monotremata Itu apa Monotremata Adalah Dia melakukan Ovipar Ovipar Maksudnya Ovipar Dia bertelur Tetapi Termasuk mamalia Kemudian Dia masih Tetap Mamalia Kenapa Karena Dia masih Hewan tersebut Memiliki Kelenjar mamae Atau Kelenjar susu Hewan apa aja Itu Yang pertama Ada platipus Platipus Ini adalah Bentuknya Seperti ini Bibirnya Seperti Muncung Bebek Kemudian Juga Ada Ejitna Jadi platipus Dan Ejitna Itu termasuk Mamalia Tetapi Dia bertelur Oke Sekarang Kita mau Bahas Alat reproduksi Kucing Jantan Pada Hewan Mamalia Kita buat Contohnya Adalah Kucing Nah Pada Alat reproduksi Kucing Jantan Terdiri dari Testis Testisnya Itu yang Ini Yang Ini Yang Ini Fungsinya Untuk Menghasilkan Sel sperma Kemudian Ada Fast Difference Setelah Dihasilkan Sel sperma Akan Menuju Ke Fast Difference Yang Ini Atau Seluruh Sperma Kemudian Dia Juga Memiliki Kelenjar Prostat Yang Ini Dia Letaknya Disini Menghasilkan Cairan Yang Berfungsi Untuk Menutrisi Dan Melindungi Sel sperma Jadi Sel sperma Yang disimpan Akan Dilindungi Oleh Kelenjar Prostat Yaitu Cairan Yang Berfungsi Untuk Melindungi Atau Menutrisi Sel sperma Selanjutnya Ada Penis Penis Yang Ini Penis Oke Merupakan Alat Sel sperma Ketubuh Betinanya Jadi Alat Yang Digunakan Untuk Memasukkan Sel sperma Kedalam Tubuh Si Betinanya Kemudian Yang Terakhir Adalah Skrotum Skrotum Ini Merupakan Pembungkus Dan Pelindung Testis Yang Ini Skrotum Testis Tadi Yang Ini Kemudian Skrotum Ini Pelindung Dan Pembungkus Testis Selanjutnya Ada Alat Reproduksi Kucing Betina Alat Reproduksi Kucing Betina Terdiri Dari Ovarium Yang Berfungsi Untuk Menghasilkan Sel Telur Kemudian Ada Oviduk Atau Tempat Fertilisasi Kemudian Ada Uterus Atau Perkembang Biakan Embryo Kemudian Ada Servix Servix Itu Yang Ini Atau Leher Rahim Kemudian Ada Vagina Vagina Yang Ini Tempat Mengeluarkan Anak Dari Si Mamalia Dalam Hal Ini Adalah Kucing Oke Jadi Sel Sperma Dan Sel Telur Akan Bertemu Dan Menghasilkan Yang Namanya Jigot Jigot Ini Akan Berubah Dan Berkembang Menjadi Embryo Dan Selanjutnya Menjadi Janin Janin Lah Yang Akan Dikeluarkan Melalui Vagina Dari Si Mamalia Maka Menghasilkan Anak Anak Dari Hewan Mamalia Dalam Hal Ini Adalah Anak Anak Kucing Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton